Halo anak-anak, kita berjumpa lagi ya dalam kegiatan belajar menggambar kita Kali ini kita tidak akan sesulit yang tempoh hari Sekarang yang gampang-gampang aja deh ya Kita menggambar bentuk, yaitu alat-alat kampur, alat-alat rumah tangga Kita akan membuat gambar teko dan gelas untuk minum ya Oke, siapkan dulu alat-alatnya Kalau sudah, sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya nanti kalau ada kegiatan menggambar berikutnya tidak ada kesulitan Kita terus bisa mengikuti, oke Yuk kita siapkan, coba juga siapkan Yuk kita mulai Kita akan menggambar teko ya Tapi kita berupaya menggambar yang sudah ada buletannya ya Yang ada ellipse-nya ya Oke Kita mulai pelan-pelan Kita lihat, ini mulai dari atas Gambarnya gede aja ya Saya mau membuat gambar yang besar aja nih Ini saya buat Penyuk-penyuk seperti itu Ya, kira-kira begini ya Kalau belum rapi, cari dirapikan Ini sekatnya ya Ini double nih Seperti itu ya Kemudian dirapikan nih Tadi kan belum rapi nih ya Ya, kayak gitu Terus ke bawah Terus ke bawah ini Kita buat yang besar ya nih Berapa besar ya Ini kurang Turun lagi Ya, segitu Oke Kita buat segini Nah, ini kan agak beda nih Tidak manjung ke depan ya Nah, terus kakinya Kita buat ikuti melengkungnya Ya Nah, oke Jadi ininya Sekarang Gagangnya 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 Ada yang Kita buat Sedikit Kayak gitu aja Melengkung gini Ada yang gak nyambung gitu kan Nah, cukupnya kayak gitu ya Oke Sekarang Gelas, cangkirnya Gelas becangkirnya Sanggirnya juga kita buat Melengkungnya Anak-anak ya Buat melengkung Kayak gini Tidak kecil ya Beda sama Ini ya Buat melengkung Itu ya Dalamnya juga dikasih Ini tebelnya gelas Sepertinya tangkir Ya, belajar pelan-pelan ya Nah Terus kita buat Turun Sampai mana tangkirnya Sepertinya Jere Nah, ini Segini Nah Langkahnya Baik Gagangnya Nungkung ya Nungkung Terima kasih Nah Sekarang Gagangnya Sebelah sini Gagangnya Sini ya Nah Oke Oke kan Begitu kan Satu lagi Sini ya Sini ya Sini ya Buat yang Tadi aja Melengkung lagi Kayak tadi Sama Ya Ini Ini Yang Gede lagi Nah Oke Ini melengkung ya Begitu Turun Sini ya Turun Turun Nah Penangkung nih ya Terus kasih Lakinya Oke Jadi gitu Sekarang tinggal Gagangnya 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 Sama Dengan Oke Sekarang ditaruh di Meja Mejanya Sini Ya Urus Sampai Sini Ya 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 Dah Taruh di Meja Sekarang Kita buat Gambar Biasanya Nih Kita buat Apa Gambar Gambar Sederhana Yang Buat Gambar Tulip Atau Kayak Gambar Mawar Gitu ya Kayak Gini Nah Nah Ini Gampang Sepotong Sepotong Biar Gampang Ya Kita Gambar Lagi Sini Kita Gambarin Juga Namain Aja Kayak Kayak Gitu ya Nah Tonton Oke Ya Disini Juga Ini Tangkainya Nah Nah Begitu Dikasih Daun deh Daunnya mau dikasih Kayak apa ya Banyak Kayak Gini Sampai Sini Oke Ini Duga Sederhana Sederhana Biar Sanding Itu ya Disini Yang Kayak Gini Nah Gitu aja Sederhana Ya Ini Suka Sini Daunnya Yang Yang Sini gitu lihat yang ini yang gede kan gampang ya ya kita kayak gitu aja udah bagus kalian sekarang kalau gambarnya bener sebelum diwarnai kita betulkan dulu tadi yang salah-salah itu dibetulkan dulu ini nggak boleh runcing ya ini numpung nih kan elet namanya ya oke sekarang yuk kita warnai yuk nah sambil belajar mewarnai yang pakai elip-elips ya pakai elip-elips nah coba sekarang saya mau pakai ini yang elip-elipnya dulu tak bikin gelasnya buat hijau jadi kuat nah ya gitu liat ya liat benar-benar kelihatan nih yang tadi salah saya nggak kelihatan bagus ini juga Hai tunicu Tosca nih Hai hal yang perlu dihindari bagi pasien segera setelah menerima pasir kok Hai itu kayak oke nah sekarang kita mau belajar mewarnai ini dengan gradasi yang di pinggir nih kita buat warna yang tua ya pinggir-pinggir kita buat warna tua nih pinggir jadi segini maksudnya ini kan pinggir ya 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 itu tua itu sekali nah jadi terus bawah ayatnya tua nih pinggir tua ya itu itu Sampai kebawah Kita tengah Sampai kebawah Sampai kebawah mungkin belum rapi warnanya sekarang kita pakai warna yang muda ya kita pakai warna yang muda kita pakai warna-warna muda nih oke gitu lalu yang hijau yang tua tadi kita timpa ya terus sampai ke yang tua-tua nggak apa-apa ditimpa terus karena untuk mengharuskan ya terus kayak gini nggak apa-apa belum harus tadi sekarang diharuskan pokok itu ya oke ya tuh lihat tenang ini kan masih belum rapi timpah lagi pakai yang ini nantikan jadi halus nih ya jadi pakai yang muda nih tuh nanti tua-tua kita timpah pakai yang muda sehingga menjadi warna yang kombinasi terus Hai nah oke itu baik itu kan jadi di tengah seolah-olah terangin ya Hai ke-2 yang pengaruh kita membuat gagasi warna ya oke jadi nah itulah itu ini dulu ya ini adalah teko nya ya semuanya masih belum diisi lagi sekarang yang gelasnya petangkirnya ya sama begitu tinggi pinggir dikasih warna Hai yang tua hai 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 yang di tengahnya warna muda ini Pak juga warna sama-sama yang tua-tua yang tua di pinggir supaya halus oke nah itu ya Hai tutupnya akan berada siwarna Hai enggak nah ini oke ya nusin 3-100 ini ya Hai terus pakai yang muda takut-takut ya Hai ini juga nih sama ya terus ini warnanya terus sekarang kita mau buat gambar-gambar yang bersih ya karena saya mau buat ini pengajian yang warnanya warna-warnanya yang indah cahitnya mimpi Hai ya sama aja juga pingin semua sekali ini sama kita ya terus yang diatasnya mungkin tadi coba pakai iju-iju yang lain yang ini nggak apa-apa hijau yang lain yang lain itu tadi jumlahnya itu yang tua banget ya Hai semakin aja dikit ya enggak perlu murah banget kan warnanya yang tapi sop coba aja ini saya pilih warna biar gimana aneh-aneh enggak papa aneh bunga kelihatan ya ya terus gunanya semuanya pengen lagi dapatkan semuanya pengen lagi ya 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 nih rapi nanti dulu nah sekarang bagus karena yang masih belum rata-rata di ratain dulu nintip nanti sengaja beruntung katainya nggak papa jadi kalian nanti yang meratakan ini gambarnya semacam ini ya Hai jelasnya ada itu Hai yang rapi yang masuk ke kanan-anak itu gambarnya sudah jadinya sonok belum ya sekalian oke sekalian Hai biar api deh nanti ngirin nanti ya hai 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 pokoknya harus dengan senang hati capek-capek berhenti ya tidak boleh nekat kalau di capek nekat malah gambarnya nggak jadi bagus Hai bener-bener diukur selesai katanya kamarnya mau nggak bagus kayak gini ya diwarnai tengah kasih warna yang muda ya Hai ini Hai ya ya hai 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 masih belum malu salisi lagi bagian muda tadi tetap yang muda-tetap tinggi yang tua-tetap untuk mengatakan yang muda ya oke kalau jadi nih Nah sekarang kita tinggal membuat latar belakangnya mejanya pakai apa ya saya mau pakai warna meja nya warna Hai ah biru atau warna apa nih warna Hai ungu atau apa ini namanya nih violet atau Hai biru Hai ungu nila boleh nih kayak gini ya hanya mengambil dapat itu jadi kalian boleh memilih warna lain ya sendiri ya tidak harus sama tapi kalau mau sama juga apa-apa kan juga bikin sama yang bagus kok ya Nah begitu terus sampai sini sampai ke bawah Hai eh jadi kayak gitu di luar naik terus ya supaya Hai kelihatan manis ya Jadi jangan sampai garisnya terbuka ini bukan kalau kita betul lagi ya 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 ini umur apa violet atau hai agak biru atau umum-umum yang ini lah ya 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 terus Nah sekarang yang diatas supaya kelihatan Hai manis bagi warna apa ya ya saya mau pakai warna ini nih warna pink nih nah untuk yang aneh warna pink biar kelihatan muncul itu warna hijau nya ya kita pakai warna pink Hai anak-orang ngutipur deh merah tanpule dan ayo yang Hai air khusus saya ke atas tapi pelan-pelan ya sabar sampai ke atas ini ya kalau tapi setelah dia dengan memaksakan ya sampai yang putih-putih enggak ada lagi ini saya hanya memberi contoh saja cara memberi warna supaya gambarnya bagus ya eh yuk lanjutkan sampai rapi ya lantai dan sabar itu menghasilkan gambar yang bagus terus ya di sini juga nih ini semua ya terus terus kalau nanti gambarmu itu ada yang ketukur oleh warna-warna yang kita pakai garisnya ditebalkan ulang ya harusnya ditebalkan ulang supaya Hai bentuknya tidak hilang dan saru dengan warna ya ya oke terus lanjutkan sampai rata ya saya akan pasti mengambil lebih bagus ya oke nah pak guru juga sudah membuat ini menjadi rata karena cepat nah ini gambarnya nah oke bukan nah sekarang ketika kita lihat ini mana yang belum rapi kita rapikan lagi masih ada kelihatan kelihatan ini rapi lagi nah oke ya terus termasuk yang ada di di sini peng-pengnya ini nah ya oke 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 terus tadi ya pak pesan yang garis yang hilang ditebalkan ini tebalin lagi gitu ya tebalin kayak gitu nah tebalin supaya bentuknya menjadi mantap ya nah beda yang ditebalkan sama yang guru nah tutupan ini kan yang ditebalkan gitu nah oke 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 ini biasanya boleh bebas kok ya namanya 20 ini semoga kan ini き permalatan kemudian ini namanya penising ya kontur ini oke oke hai 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 kenapa ya sudah Nah kalau misalnya ini kok polos banget dibawahnya saya membuat anu batik-batikan pakai banyak gini aja nih hai 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 membuatnya sederhana tapi kalau jadi jadi walaupun yang satu titik dua titik membuat gambar menjadi semakin indah hai 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 perhatikan baik-baik yang masih belum rapi-rapikan ya belum tebal-tebal kan Hai itu juga temennya nanti menjadi gambar yang sempurna ya hai 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 di sana-anak ya kan gampang ya oke jadi ini gambar yang kita buat ya tuh alat-alat jangkur wani kalau luar biasa masih belum rapi ini rapikan makin ya biar halusnya lihat lagi-lihat lagi sebelum serahkan kubu-kubu lihat lagi kalau masih ada yang belum harus harusin menurutkan bedakan Hai ya anak-anak ini gambar yang kita buat jadi bagus kalau kita sabar ya kalau masih belum bagus ulangi ini nggak papa supaya gambarmu semakin sempurna oke selamat bekerja selamat berlatih jangan kerja sambil marah atau capek sabar dan semangat ya Tuhan memberkati sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang terima kasih amin